Halo teman-teman, ketemu lagi di MikroTik Review di MikroTik Review kali ini kami sesuai dengan namanya, seperti video-video sebelumnya juga kami akan membahas mengenai review produk-produk baru MikroTik kali ini di depan saya sudah ada satu produk baru dari MikroTik namanya adalah WSAP Series WSAP ini adalah produk baru yang baru diperkenalkan pada MikroTik User Meeting Eropa kemarin WS ini singkatan dari Wall Socket Access Point jadi bagaimana caranya atau fungsinya seperti apa dari produk ini, tetap ikuti MikroTik Review teman-teman pasti tidak asing lagi dengan yang namanya Wall Mount atau Wall Socket jadi mungkin pernah instalasi jaringan di hotel atau di cafe atau mungkin di kantor juga pasti beberapa tempat kita membutuhkan namanya Wall Mount Wall Mount biasanya memang digunakan agar nanti yang pertama cablingnya akan lebih rapi sehingga nanti cablingnya lewat di dalam pipa di dalam tembok gitu ya istilahnya seperti itu kemudian nanti disediakan seperti soket RJ45 sehingga nanti kalau ada yang mau connect ke jaringan tinggal dihubungkan ke soket atau RJ45 yang ada di tembok nah baru-baru ini MikroTik mengeluarkan produk ini namanya WSAP atau singkatan dari Wall Socket Access Point yang memang sebenarnya salah satunya fungsi implementasi di lapangan adalah nanti dipasang selayaknya sebuah Wall Mount atau Wall Socket oke kita akan langsung buka saja apa sih sebenarnya yang ada di dalam paket penjualannya kita coba buka nah memang sebenarnya dari paket penjualannya sangat simple minimalis sekali karena memang di dalamnya itu hanya ada terdapat produknya itu sendiri seperti ini ini produknya bentuknya seperti ini secara ukuran memang tidak terlalu besar karena memang nanti kalau pertimbangannya dipasang di dinding pasti nanti juga kita akan berpikiran tentang estetikan juga sehingga disini warnanya putih kemudian dimensinya juga tidak terlalu besar nah di dalamnya juga disini untuk kelengkapannya tidak include dengan adapter karena nanti disini dia bisa di powering menggunakan POE nah detailnya seperti apa ya disini di bagian bawah ada sebuah tutup ya untuk membuka interfacenya nanti kita akan buka langsung yang dibawahnya kita akan coba lihat interface-interface apa aja kemudian kelengkapan dari fitur-fitur di routerboard yang seperti apa kita akan lihat lebih detail setelah kita akan coba buka yang dibawahnya setelah dibuka nanti seperti ini di dalamnya disini kalau bisa dilihat ada tiga interface atau tiga port disini ya dua adalah disini adalah fast ethernet ada satu sama dua kemudian yang sebelah kiri ini adalah port untuk edge 11 nah gunanya untuk apa ini sebenarnya kaitannya adalah dengan port yang ada di bagian belakangnya disini nah di bagian belakang ini yang pertama ada plat untuk mounting di dinding nanti ini bisa dilepas dulu kemudian disini juga terdapat dua interface juga dua port juga yang pertama adalah port edge 11 kemudian yang kedua adalah port edge 45 nah edge 45 tentu saja nanti untuk melewatkan data internet ya akses jaringan yang edge 11 ini nanti gunanya adalah untuk melewatkan telepon jadi nanti disini bisa dipasang dua kabel ada edge 11 atau telepon kemudian edge 45 mungkin dari router utama nah kemudian seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa di WSAP ini di ether 1 ya yang di bagian belakang ini ini dia support untuk POE ini jadi nanti poweringnya itu bukan menggunakan adapter karena tidak ada adapter jacknya disini kemudian poweringnya adalah dengan menggunakan POE sehingga nanti kalau menggunakan produk ini berarti pastikan memang suite POE yang dipakai itu disini speknya adalah 18-57 volt untuk inputannya dan dia support 8023 AT atau AF disini supportnya POE ini nah RG11 ini nanti memang tidak diproses di dalam ROTRAWIS Mikrotik ya tapi nanti RG11 ini fungsinya hanya akan pass through atau hanya melewatkan saja ke RG11 yang ada di bagian bawah sini ya sedangkan untuk datanya untuk internetnya nanti bisa diolah sebagaimana seperti ROTRAWIS pada biasanya karena di dalamnya ini juga sudah input ROTRAWIS yang level 4 nah kalau kita lihat di bagian bawah ya bagian depan sini ada 1-2 ethernet ya kemudian yang ether 3 ini juga ternyata support POE out nah tujuannya apa? tujuannya adalah satu mungkin nanti di hotel atau di kantor teman-teman sekalian teleponnya itu bukan menggunakan telepon yang konvensional artinya bukan yang telepon murni ya tapi mungkin menggunakan IP phone ya mungkin akan menerapkan VOIP dan sebagainya kemudian mungkin pesawat teleponnya itu support untuk POE juga sehingga poweringnya bisa langsung ngambil dari ether 3 ini jadi sifatnya adalah nanti powering menggunakan kabel atau POE sedangkan yang ada di sebelas ini nanti bisa dihubungkan ke telepon dan yang biasanya mungkin seperti di kamar hotel dan sebagainya karena ini nanti dapat datanya dari yang dibaliknya ini pas terus dari sini sehingga produk ini nanti bisa mengeluarkan yang pertama akses jaringan melalui yang dua interface yang disini kemudian satu lagi adalah dengan RG11 untuk telepon sehingga nanti kabel jaringan sama kabel teleponnya karena manajemennya akan lebih rapi oke kemudian di sebelah sampingnya ini juga ada port USB nah kalau bayangannya ini ditempel di sebuah tembok itu ya di hotel maka selain bisa melewatkan data kemudian telepon disini juga bisa kita gunakan untuk charging handphone atau gadget nah USB ini juga nanti bisa mengeluarkan power sebesar 5V kemudian arusnya atau ampernya adalah 500mA disini jadi bisa data disini bisa powering menggunakan POE yang RG11 untuk telepon kemudian ini bisa juga untuk charging handphone ya ini sangat berguna juga atau sangat menjadi satu solusi ketika dipasang di kamar hotel oke selain dua port ethernet yang ada di depan nanti untuk akses dari kliennya pun disetiakan juga disini dalamnya sudah include wireless interface nah wirelessnya disini itu dual band jadi ada yang 2.4 dan juga ada yang 5GHz dua-duanya jalan bareng gitu ya nah untuk yang 2.4 sendiri terdiri itu take powernya adalah sebesar 22dbm dengan antena dual-sync 1.5db kemudian yang 5GHz itu besaran take powernya adalah 23db maksimal kemudian antenanya sebesar 3db sehingga memang bukan tipe wireless yang cukup besar tapi memang kebutuhannya adalah mungkin hanya untuk coverage di satu ruangan saja oke nah bagaimana cara untuk pemasangannya disini kebetulan tadi di belakang sini pada saat kita unboxing ada mounting plat ya nah mounting platnya itu nanti bisa dipasang di dinding salah satu contohnya sudah saya siapkan disini memang ini hanya untuk simulasi sehingga disini tidak menggunakan asli contoh di dinding gitu ya disini saya menggunakan sebuah papan nah nanti mounting platnya bisa dipasang di dinding nah biasanya nanti dindingnya itu sudah ada lubangnya lubang disini adalah nanti untuk melewatkan kabel dari router utama jadi kabelnya dari dalam dinding yang menggunakan pipa seperti itu kemudian nanti Rb nya tinggal dipasang seperti ini kalau untuk powering nya sendiri sebagai contoh sudah ada kabel ya ini asalnya dari sebuah PoE kemudian untuk disini nah dari sini tinggal kita pasangkan ke Rb nya itu masuk di port yang belakang yang PoE ini seperti ini seperti ini kemudian kalau misalnya memang ada Edge 11 berarti Edge 11 nya juga dimasukkan ke port yang bagian belakang ini di sebelah kanannya ini nanti ada indikatornya ada indikator wireless kemudian ada indikator interface ada indikator power yang di bagian belakang kalau sudah tinggal dipasang nah jadinya seperti ini sehingga nanti untuk klien yang ingin akses menggunakan kabel bisa di hubungkan ke ether 2 ataupun ether 3 kalau pun mau aktifkan menggunakan wireless ya tinggal diponfigurasi untuk wireless yang 2.4 dan juga 5GHz nya karena di dalamnya ini juga menggunakan router OS yang sama dengan Rb yang lain nah jangan khawatir walaupun disini tadi ada fitur PoEout nya di ether 3 tapi PoEout nya ini nanti istilahnya itu otomatis bisa mendeteksi apakah perangkatnya yang terhubung kesini itu support PoE atau tidak kalau misalnya terhubung seperti laptop yang tidak support PoEin maka power disini tidak akan aktif jadi di ether 3 ini powernya otomatis jadi istilahnya nanti tidak khawatir misalnya kalau laptop terkoneksi kesini itu istilahnya tidak langsung aktif powernya sehingga ether 3 ini akan aman nah kalau memang nanti akan mengamankan ini yang bagian ether 3 nya ini misalnya mungkin bukan untuk public gitu ya misalnya memang hanya untuk koneksi tertentu kita bisa pasang tutupnya nanti bisa dipasang tutupnya di bagian bawah seperti ini kemudian kalau memang ini aksesnya tidak untuk umum ya istilahnya mungkin untuk koneksi tertentu sudah terpasang disini nah ini ada pengamannya disini di bagian bawah ada skrupnya juga sehingga digunakan untuk mengunci tidak semua orang nanti bisa istilahnya diizinkan membuka gitu ya sehingga nanti disini untuk aksesnya memang diperuntukkan untuk klien-klien yang memang sudah istilahnya itu diperbolehkan tidak semua bisa terhubung ke ether 3 yang ada disini nah dengan pembahasan tadi ya kesimpulannya adalah dengan dirilisnya produk mikrotik yang baru ini kita bisa memberikan layanan beberapa akses ke tamu atau ke area publik di kantor di hotel ataupun di rumah sakit dimana dengan produk ini yang pertama jelas keuntungannya selain bisa memberikan akses melalui kabel ya mungkin di kamar hotel ada tamu yang membutuhkan akses menggunakan kabel kemudian bisa juga menggunakan wireless nah sekaligus kita juga bisa melewatkan atau manajemen kabel telepon ya itu melalui produk ini karena disini disediakan RJ11 ya di bagian belakang kemudian pass through atau melewatkan ke bagian depan yang ada disini nah selain itu ya selain bisa menyediakan untuk akses menggunakan kabel dan wireless disini juga disediakan USB yang mana biasanya USB ini nanti diperuntukkan atau bisa digunakan untuk charging handphone ataupun gadget sehingga dengan satu alat ini ya cukup membantu kita terutama kalau misalnya kita ingin provide beberapa jenis akses di satu area publik teknologi wireless yang ditawarkan pun ya menggunakan atau mengadopsi jenis protokol yang terbaru yang 2.4 itu mengadopsi sampai 802.11n kemudian yang 5GHz itu sampai yang 802.11ac dan dua-duanya dapat berjalan sekaligus karena disini dual-band sehingga 2.4 bisa memancar kemudian yang 5GHz juga dalam waktu bersamaan bisa memancarkan juga sehingga tamu atau mungkin istilahnya orang yang datang bisa kita punya banyak pilihan bisa menggunakan kabel bisa menggunakan wireless yang 2.4 ataupun wireless yang 5GHz sehingga dengan satu alat ini kita bisa memberikan layanan yang fleksibel dalam pemasangan di sebuah area mungkin nanti kita membutuhkan jenis produk ini cukup banyak sehingga nanti untuk sistem powering di belakangnya akan lebih efektif kalau kita menggunakan jenis switch yang support POI Out contohnya adalah CRS32824P atau CRS1128P merupakan seri dari CRS Mikrotik yang support POI Out karena disini inputannya adalah POI sehingga nanti akan lebih efektif akan lebih mudah juga ketika kita memasang dalam jumlah banyak demikian review untuk produk WSAP kali ini jangan lupa subscribe, like dan nanti kalau ada pertanyaan silahkan komen di bagian bawah sampai jumpa di video Mikrotik Review berikutnya